Intro Oke boy, balik lagi sama gue Lirais di channel VL terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah di video kali ini kita kembali lagi akan mereview Salah satu mobil customer dari HSR Wheel Nah sekarang gue itu lagi ada di Mojokerto Wah ini kebetulan salah satu customer dari toko baru kita di Mojokerto Yaitu Jaguar Drift Mojokerto Ini di belakang gue kalau kalian udah bisa lihat Ada salah satu mobil dengan warna orange khas Honda Yang menurut gue Honda? Oh Toyota Salah apa? Udah biarin Kali-kali salah gak apa-apa gak ada? Masih manusiawi kan? Soalnya gue kepikiran Siti Hatchback yang baru Kan warna orange kan? Brio juga, orange nya di naikin Udah lah, ini di belakang gue nih udah ada Toyota FT86 dengan ini dia ownernya Halo Om Gufron, apa kabar Om? Baik-baik Boleh Om perkenalin diri dulu Om Gufron? Saya dari Mojokerto Nama saya Gufron Kebetulan saya juga penggemar modif mobil Penggemar? Kebetulan disini saya pas ke ISR Mojokerto Itu melihat-melihat ada pelek bagus Otomatis langsung kita ganti mobil saya biar tongkrongannya lebih oke lagi Lebih anak muda ya? Lebih muda lagi Om Gufron, aku ada pertanyaan nih Kenapa Om pilih FT86? Ya Kita mengikuti perkembangan di jalan Kok kelihatan saya Waktu saya pakai Rubicon itu melihat FT86 kok kelihatannya bagus banget dan cakep gitu Oh Tergiur karena lihat di jalan ya? Lihat di jalan Pas saya jalan di layak Darmo itu Melihat ada FT86 kok bagus Nah disini saya tergugah ingin Kapan saya harus memiliki FT86? Wah Gue suka bahasanya nih keren Terus-terus Nah setelah itu saya cari-cari ke dealer Nah ternyata di dealer itu kita indernya lama banget Berapa bulan omong? Sampai 6 bulan Waduh keburu lupa udah beli mobil sama 6 bulan 6 bulan itu baru kita dijanjiin 6 bulan itu belum tutup keluar Masih baru janji ya? Masih janji gitu Oke Nah kebetulan ada temen memberitahu yang stock ready Posisinya di Malang Langsung saya cus ke Malang sana Demi untuk beli FT86? Demi untuk FT86 Om gerangkat dari Mojokerto ke Malang? Kemalang sana Supaya nggak inden? Supaya nggak inden Dan diberapapun nggak nawar Nggak nawar? Nggak nawar Hangel Hangel carinya keburu dimilikin orang Bener-bener Kalau misalnya emang kita udah suka sama satu hal Jangan banyak mikir deh Iya kan? Sama kalau misalnya kayak Misalnya belum nikah nih om Iya kan? Cetemu cewek Udah suka Langsung Iya Test drive Kalau nggak langsung keburu diduluin orang Iya bener Langsung tuh boy ya Jadi kalau misalnya kalian belum nikah Terus kalian udah punya pacar Udah deh jangan lama-lama Mumpung lagi Murah juga nikahnya Cepet deh Tau om gerang Mau nikah lagi om? Gak lah Nanti dia nonton Nanti dia beli ya Yes Oke terus akhirnya om gerang datang ke sana dan beli Terus gimana om? Kesan om setelah menggunakan FT86 Ini kayaknya udah berapa bulan om pakenya? Hampir satu tahun sih Udah hampir satu tahun ya? Begitu saya pakai FT86 Tak lihat velg aslinya kok kurang gagah gitu Nah aku udah cariin keliling sana Melalui di Surabaya Di Circle Di Dutaban Sampai pesen-pesen Nggak dapet Nggak dapet Nggak dapet Terus? Melalui online juga gitu Nggak dapet Yang PCD-nya itu yang berapa? 500 500 Betul 500 emang dia PCD-nya agak-agak rare sih Nah gitu Nah kemarin kok tiba-tiba saya lewat Di Mojokerto itu Ada pemukaan Ada HSR ya Iya betul HSR baru disitu Kita lihat Langsung aja belok situ Kok kebetulan ada Gitu PCD serah 500 500 Ring 19 19 Itu yang memang saya cari Modelnya suka lagi om Modelnya suka lagi Wah ini kayak ibarat jodoh kok ya Iya Jadi Kadang-kadang nggak usah nyari jauh-jauh om Iya Di Mojokerto juga ada Ternyata Nggak usah jauh-jauh sampai Malang Nggak usah Iya ternyata di tempat ringgal kita sendiri Ada Ternyata Benar-benar Ini saya sudah petualangan satu tahun loh jari Satu tahun berpetualangan Satu tahun itu cari Cari ring 19 Itu nyari pelek udah kayak nyari jodoh ya om Nggak Nggak dapet apa Lebih rumit cari pelek deh Lebih rumit? Lebih rumit cari pelek Hampir satu tahun baru dapet Ternyata hanya Di HSR kita dapetnya Ternyata 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 Karena memang seperti ini om Konsep dari HSR gue sendiri itu Kenapa kita masuk nih ke daerah-daerah Kalau tadinya kita ada di daerah-daerah besar gitu Sekarang kita mulai masuk ke daerah-daerah terkecil juga om Kita Ini kayak sekitar sini tuh kita baru buka di Sidoarjo Mojokerto Gresik Terus Mana lagi? Kediri Jember Itu kita baru buka Kenapa? Karena kita juga pengen Memajukan otomotif di daerah-daerah juga gitu loh Jangan sampai Mentang-mentang Ah kita mah anak daerah nih Gini-gini Modif susah Gak ada banyak pilihan Oh jangan Dari segi kaki-kaki Velg BBK Per HSR siap untuk masuk ke kota-kota Manapun Derengam Padahal orang-orang daerah itu juga punya prinsip Kayak prinsipnya lukul ya Apa tuh om? Ya prinsipnya itu Kita orang daerah Tapi keinginan seperti orang kota Modif-modif mobilnya juga seperti orang kota Benar Cocok Tapi untuk di Mojokerto sendiri Menurut om Gufron sendiri Susah gak sih? Modif-modif mobil gitu Sementara sih Kalau kita yang Modif lebih ekstrim Itu memang masih agak susah Kita larinya ke kota Ke Surabaya Kalau hanya Kita modif-modif biasa Sudah tercukupi Sudah tercukupi Berarti ada harapan juga ya om ya Pemuda-pemuda di Mojokerto juga Kalau bisa ayo dong Kalau misalnya kalian bisa lakukan sesuatu Entah itu body repair Entah itu part-part dari custom Yuk buka disini gitu Ya udah Kayaknya seperti itulah Jadi sekarang pada Di daerah-daerah ini Pada Apa ya Kepingin pada Maju Dan kepingin juga modif mobil-mobil yang dia Kendarai Harus om Om Kofron aku mau tanya nih Ini dari Si FT86 ini Kan om ikut ini ya 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 86ID ya 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 Alasan om ikut 86ID itu apa om? Ikutan komunitas sorry Ya 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 alasan kita itu Supaya kita Banyak mitra Banyak relasi Juga berbagi-bagi pengalaman Intinya lebih ke sosialisasi ya om ya Lebih ke sosialisasi Biar nambah temen juga Ya ya Oke Nah Langsung ke bagian modifikasi om Ini apa aja yang udah dimodif om? Yang kita modif itu Dari eksterior dulu mungkin ya Dari eksterior dari Bodyguard emang udah standar dari situ ya? Bawahnya Udah Ya Kemudian Kita Apa itu? Knallport Knallport diganti Knallportnya pake greedy ya? Kick greedy ya Kick greedy ya Greedy ya Itu kita ganti Kemarin harga berapa? 23 atau berapa gitu Ya Terus untuk Stang dalam Di dalam Apa? Dalam Crossbar Nah itu udah kita ganti juga Oh udah pake Ya 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 Kita ganti Structbar ya? Structbar Kita ganti Gini dong Jalannya jadi lebih enak dong Nikung-nikungnya Apa lagi om yang sudah di upgrade om? Sementara itu kayaknya Sementara baru itu Kalau dari interior sendiri? Interior masih Masih original Masih ori Belum kita ubah-ubah Udah nyaman ya? Tidak nyaman Eh susah sih kalo udah nyaman sih Gak ada lawan Gak ada lawan Om boleh gak ceritain Pengalaman om Gufron Waktu ganti velg di Jaguar Drift itu om? Saya disitu Sangat Tertarik Begitu masuk Itu Pelayannya sangat ramah sekali Pelayannya sangat ramah sekali Terus cara kerjanya juga Bersih Juga sangat hati-hati Dan kontrol-kontrol Semua bau Dan Sporing balancing Itu sangat betul-betul hati-hati Benar-benar hati-hati Itu yang saya Saya rasakan Kemudian ada keluhan-keluhan sedikit Dia itu masih menerima Keluhan kita itu Kemarin ada keluhan sedikit Getar Nah Di balancing lagi Akhirnya sekarang sudah Enak Udah gak getar lagi Terus waktu milih velg ini Apa emang langsung pilih ke sini Atau nyobain beberapa model om? Fitting beberapa velg sih ya Ada beberapa velg di fitting Berarti banyak dong modelnya ya? Iya Jadi fitting beberapa velg di situ Saya salutnya fittingnya itu Langsung dikasih Dan Kalau di lain Toko Itu fittingnya hanya Velg aja masuk Jadi itu yang lebih kita suka Alhamdulillah Karena memang kita paham om Kita sadar Ketika memilih velg itu Tidak semudah Itu Jadi gak bisa nih Misalnya model velgnya Ini tuh kita ngebayangin Nempel di mobil Jadi ya Udah lah Nempel aja langsung ke mobil Kalau suka bayar Nah Kalau gak suka Pilih model lain Gitu Jadi kemarin itu saya suka Jadi pelayanannya itu lah Yang saya suka Pelayanannya ya om ya Kemarin saya pesan juga Tanggal 23 Karena saya mau pasang Untuk ring Ring 18 Tak pakai di Yaris saya Oh ada Yaris juga om? Iya Ma Inden baru tanggal 23 Yaris yang GR GR yang baru itu Waduh Kita harus main lagi nanti Ke Mojokerto ini pokoknya Pokoknya harus ke Mojokerto lagi nanti Nanti aku review ya om ya Iya ya bisa Oke siap Mantap ini Kapan datang yang mobil om? Tanggal 23 Waduh Jadi datang mau langsung Ganti velg? Ganti velg Saya sudah pesenkan tadi disana Waduh Waduh Kita udah pulang Kita udah pulang Berarti kita gak jadi pulang om? Kita berangkat lagi Mojokerto om Oke Terus om ada Ini gak om? Ada pesan-pesan Atau input lah ya Masukan buat HSR Atau mungkin untuk Jaguar Drift Seperti apa Untuk masukan saya Itu HSR sudah lebih bagus ya Tolong itu dipertahankan Dan dikembangkan lagi Kalau bisa nanti dikembangkan di Daerah-daerah Mojokerto Di daerah-daerah yang terpinggir pun Akan diberdiri toko-toko HSR Siap om Om Gufron sekali lagi Terima kasih banyak Udah percayakan kaki-kaki pada HSR Makasih om Iya, sama-sama Banggu Oke boy Itu dia tadi obrolan gue dengan om Gufron Salah satu customer kita Yang ada di Mojokerto Nih Owner dari FT86 Yang berwarna Orange poni Ini orange apa? Ponix kan? Orange poni Ini lah Pokoknya ini keren banget nih Semoga bisa jadi inspirasi Bagi kalian juga Tentang modifikasinya Ataupun tentang cerita-ceritanya Mas dari sedap-sedap Terus dari diri Jangan lupa Ingat velg Ingat HSR Sub indo by broth3rmax